Intro Lagu Buih Jadi Permadani sudah tak asing lagi di kancah musik nasional Lagu yang diciptakan sehari amri dan dipopulerkan oleh ezad lazim vokalis grup band Exis Pada tahun 1997 silam itu mampu menarik perhatian penikmat musik Bukan hanya di Malaysia, di Indonesia lagu Buih Jadi Permadani banyak dinikmati oleh kaum Kaulamoda Dan kini cover lagu yang dinyanyikan Zidane dan Nabila Maharani kini menjadi trending nomor 2 di Malaysia Pasalnya setelah di cover Zinidin Zidane lagu tersebut muncul dengan warna baru Suara melengkit ditambah dengan cengkok mendayu dari Zinidin Zidane Membuat muda-mudi lain bersemangat menirukan gaya pemuda gondrog itu dalam bernyanyi Bahkan dalam akun Youtubenya sudah ditonton lebih dari 100 juta orang Bukan hanya itu, penyanyi asli ezad lazim dalam bincang-bincangnya dalam cakaplah.com Menghasil sangat bangga dan terharu ketika mengetahui lagu Buih Jadi Permadani kembali viral Dan disukai oleh kalangan muda saat ini Vokalis Exis ini pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang Yang sampai saat ini masih menghargai dan mendukung lagu-lagu serta karya Exis Saya amat berasa bangga dan terharu bila lagu ini kembali viral dan disukai golongan baru zaman ini Ucapan terima kasih karena masih menghargai dan mendukung lagu-lagu dan karya-karya kami Kata Ezad Lazim Lanjut berita kedua Sempat dihujat se-Indonesia Kanal Youtube Triswaka justru jadi ladang rezeki Dengan nominal tak terkira Hingga sukses seret dua sosok ini jadi makin tenang Nama Triswaka kini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia Lelaki yang memiliki suara merdu itu menjadi seorang youtuber dengan subscriber cukup banyak Triswaka memulai duetnya bersama Nabila Maharani ketika bertemu dengan sebuah pendapolawas kawasan alun-alun utara Yogyakarta Nabila Maharani turut dikenal luas setelah penampilannya bersama Triswaka diunggah di sebuah kanal Youtube Banyak orang yang mendadak mengidolakan dua sosok ini lantaran suaranya yang begitu enak didengarkan Dari keteneran tersebut Nabila Maharani kini sudah mengantongi ratusan juta rupiah setiap bulan dari kanal Youtube beliknya Hal tersebut diperoleh karena dirinya yang konsisten dalam bernyanyi dan memunggah video di Youtube Dilansir dari tribunnews.com Nabila Maharani merupakan seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kanal Youtube beliknya sudah dibuat sejak Agustus 2019 yang lalu Kanal tersebut kini menjadi pundi-pundi bagi wanita berusia 22 tahun itu Tak kalah dengan Nabila Maharani Triswaka nyatanya memiliki penghasilan yang membuatnya menjadi seorang yang kaya raya Ketenaran yang saat ini membuat perubahan dalam hidupnya Sempat gagal menjadi seorang polisi Laka lantas merantau ke Yogyakarta dan mengadu nasib di sana Kedekatan Nabila Maharani dan Triswaka kerap membuat banyak orang baper Duitnya yang begitu menakjubkan membuat banyak orang bertanya-tanya soal hubungan mereka Bukan hanya dua sosok tersebut Ada satu lagi seorang penyanyi berbakat bilang namanya yang dikenal Dirinya adalah Zinedine Zidane Keberuntungan makanya benar-benar datang pada lelaki ini Dirinya terkenal usai menyanyi sebuah lagu bersama Nabila Maharani dan Triswaka Zidane memang diketahui sering mengunggah bakat bernyanyinya di media sosial Setelah proklamasi dengan Triswaka Karunyar lantas melejit dengan tidak terduga Terima kasih telah menonton!